nah nanti hasilnya seperti ini kalau udah jadi kita sedikit preview ya nah hasilnya kayak gini hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel ini channel Renatiduan nah channel ini nanti teman-teman kita bisa belajar bareng tentang tips dan trik tentang kanva tentang kanva hack dan yang lainnya kemudian pada kesempatan kali ini kita akan belajar nih cara mudah membuat video ucapan ramadhan ya di kanva dan teman-teman yang menggunakan kanva free juga bisa menggunakan teknik ini nah gimana caranya langsung aja kita ke kanva ya pertama-tama itu teman-teman step 1 teman-teman bebas memilih ukuran desain teman-teman mau pakai instagram post boleh buat di instagram story post juga boleh yang bentuknya portrait ke atas ya sama instagram tegak teman-teman juga mau pakai widescreen juga boleh nah nanti kita contohnya disini pakai konten instagram yang tegak ya sesuai dengan contoh yang saya berikan di instagram saya kemudian step 2 nya itu teman-teman bisa meracik bahan-bahannya ya teman-teman masukin pattern ya disini ada pattern ramadhan pattern ya disini namanya ramadhan pattern sama night lantern ya untuk versi ramadhan nanti saya masukin aja keywordnya di deskripsi youtube saya ya teman-teman kemudian untuk step 3 teman-teman masukin gradient sebagai transisi background ya biar lebih soft antar objek patternnya sama fotonya jadi kita tambahkan 2 elemen gradient seperti ini ya teman-teman contohnya kita search di alaman kemudian putar 90 derajat ke atas 2 kali sama ke bawah 2 kali kemudian teman-teman ganti warnanya jadi warna putih kemudian timpa dengan perpotongan objek ya teman-teman timpa antar perpotongannya itu pas kita timpa seperti itu nah step 4 nanti teman-teman hasilnya seperti ini kalau kita udah timpa jadi it's magic kan seperti lebih soft ya lebih enak dilihat buat dijadikan background gak terlalu mencolok jadi orang yang melihat atau audience melihat desain kita lebih fokus ke desain utamanya kemudian untuk step 5 nya teman-teman masukin text masukin elemen pemanis seperti ini teman-teman bisa search ya ini untuk keywords nya nanti saya masukin di canva aja sama di tutorialnya nanti teman-teman bisa pakai keywords-keywords yang saya udah masukin seperti ini nah kemudian teman-teman masukin step 6 kalau step 6 nya itu kita masukin animasi ya halamannya atau per elemen jadi bisa satu langsung halaman bisa per elemen kita kasih animasi disini kita pakai per elemen aja nah jadi nanti tahapnya kayak gini ya teman-teman teman-teman dari step 1 sampai step 6 mulai dari buat background karena biasanya itu pengalaman pribadi saya kalau kita buat desain kita mulai dari background dulu masukin dahin script text nya ke desain kemudian terakhir baru kita masukin elemen-elemen pemanis nya nah karena kita mau buat video kita masukin animasi alaman atau animasi per elemen pada desain kita untuk desain video ucapan Ramadan teman-teman nanti nah mungkin seperti itu ya untuk presentasi slide show nya teman-teman bisa cek juga di tiktok saya short nya sama di bentar sih untuk versi yang short nya yang lebih cepatnya kalau teman-teman tertarik juga ada ebook gratis teman-teman bisa klik link bio di deskripsi kalau teman-teman tertarik untuk mendownload disitu saya jelasin gimana teman-teman bisa memaksikan mahal kanfa untuk bisnis teman-teman nanti oke udah nah nanti hasilnya seperti ini kalau udah jadi kita sedikit preview ya nah hasilnya kayak gini nah nanti teman-teman tinggal masuk aja di brandanya teman-teman pilih buat desain seperti ini teman-teman bisa pilih mau buat jenis-jenis seperti apa untuk contohnya disini kita pakai konten instagram tegak ya seperti ini nah konten instagram tegak jadi tingginya 1350 ya lebarnya 1080 nah pertama-tama kita buat dulu nih background nya sama sama yang tadi ya step nya kita masukin dulu nih ramadhan pattern teman-teman search aja ramadhan pattern di grafis kemudian teman-teman pilih aja yang ini ini gratis teman-teman teman-teman bisa pakai seperti ini kemudian teman-teman bisa gedein seperti ini ya ini kita gedein dan hasilnya seperti ini nah kemudian kita masukin foto ramadhan lagi ya ini kita hapus kita search di keyword foto nah disini kita pilih foto kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah ya teman-teman scroll ke bawah nah teman-teman masukin untuk keyword fotonya itu teman-teman search ramadhan aja ya gak pakai H nah kayak gini ya teman-teman bisa pakai untuk melenter seperti ini sebenarnya banyak banget teman-teman kalau teman-teman scroll ke bawah lebih banyak lagi keyword-keyword yang teman-teman bisa pakai nah misalnya kita pakai yang ini aja dulu ya ini kita gedein seperti ini nah nanti hasilnya seperti ini nah jadi background nya udah jadi biar lebih soft kita pakai step 2 tadi kita tambahkan elemen gradient di atas objek ini di atas objek pattern sama fotonya ya biar lebih soft transisinya kita search aja disini gradient pilihan grafis nah nanti akan muncul warna ungu seperti ini teman-teman tinggal ganti ke warna putih nah jadi warna putih seperti ini teman-teman tinggal putar ke atas seperti ini sebesar 90 derajat ya nah teman-teman tinggal gedein kayak gini kemudian taruh di bawah ini gak apa-apa offset teman-teman kalau offset lebih bagus ya biar lebih pas bentuknya nah kayak gini kita copy paste lagi teman-teman ctrl c ctrl v atau teman-teman klik aja disini ya duplikat nah kemudian kita ctrl c ctrl v lagi kemudian kita putar ke bawah 90 derajat kita taruh pepas di perpotongannya biar lebih soft kelihatan nah nanti ada garis bantu warna ungu ini ya untuk memberitahukan apakah udah di tengah atau belum gambarnya ya pada desain kita ada garis bantu warna ungu tadi kemudian kita copy paste lagi teman-teman taruh lagi disini nah hasilnya akan seperti ini teman-teman ya jadi transisi antara patternnya objeknya itu lebih soft gak ini ya gak terlalu fokus ke backgroundnya nanti lebih soft kelihatannya nah kalau udah teman-teman masukin teman-teman search ke dalamnya lagi nah ini teman-teman masukin keywords ramadhan yang gak pake H kemudian teman-teman masukin nih nah kayak gini taruh ke bawah teman-teman taruh agak kecilin lagi ya seperti ini kemudian masukin lagi yang lanternnya ini kita kecilin nah kayak gini alih garis bantu ungu itu untuk memberikan kita informasi apakah elemennya udah pas di tengah atau belum nah kayak gini nah nanti ini kita copy paste aja lagi kita taruh disini ini juga kita copy paste kita taruh disini kita ikutin aja ya garis bantu ungunya itu buat mengetahui apakah udah pas atau belum untuk elemennya udah sejajar atau belum dengan elemen di sebelahnya ya ini kita balik nah kita rotate dikit seperti ini oke teman-teman mungkin agak kecil ya kita coba gedein dikit nah ini kita coba lock aja dulu ini kita kunci nah ini kita gedein ya kita taruh di tengah seperti ini kita pakai garis bantu yang warna ungu ini jadi kita kebantu ya apakah udah di tengah apa belum nah untuk munculin grid di sekelilingnya seperti ini teman-teman pilih file pilih tampilkan margin ya nah ini kalau gak pakai margin ini kalau ada marginnya jadi kita tahu nih disini fokus utama desain teman-teman nanti di area utamanya nah di area utama desain teman-teman disini tengah ini nah ini teman-teman yang di luar kotak ini white space yang teman-teman bisa pakai untuk masukin cta masukin logo masukin helpful text teman-teman bisa pakai yang di luar kotak ini nah misalnya di bawah sini teman-teman masukin cta di atas teman-teman bisa masukin logo nanti bentuknya kayak huruf z ya teman-teman bentuk huruf z seperti ini nah jadi yang di tengah itu hero image nya di atas logo di tengah itu hero image sama helpful text nya atau keterangan tambahannya paling bawah nanti call to action nya mau kemana nah kemudian kita scroll ke bawah lagi kita masukin elemen masjid ya ini ada elemen masjid teman-teman gedein aja seperti ini nah kemudian kita masukin lagi elemen drum ya ini kita pilih yang gratis aja kemudian kita scroll scroll ke bawah ya kita scroll scroll ke bawah cari bentuk drum nah ada muncul seperti ini teman-teman nanti tinggal kecilin aja seperti ini ini kita pasin di garisnya biar berwarna drum nya sama ya color palette nya teman-teman bisa ganti mengikuti di warna dokumen nya jadi warna dokumen itu warna yang kita gunakan pada halaman ini akan muncul disini nah ini kita ganti ini juga kita ganti ini kita ganti ini kita ganti lagi sama ininya nah jadi udah masuk ya warna color palette nya sama dengan elemen masjid nya elemen pattern di belakangnya sama elemen-elemen lenter sama bulan yang di atas ini kemudian teman-teman masukin elemen wave ya wave shape seperti ini nah kayak gini teman-teman bisa masukin disini kita taruh di bawah seperti ini sama warna yang kedua ini kita masukin juga seperti ini nah nanti jadinya kayak gini teman-teman ini kita coba naikin ke atas sedikit nah ini kita posisikan maju nah kayak gini nah nanti hasilnya kayak gini teman-teman untuk background sama elemen pemanis nya kalau udah kita masukin text nya ya text nya kita masukin kita pilih judul kemudian kita tulis disini marhaban ya romadhan nah kayak gini teman-teman teman-teman masukin kemudian kita taruh di tengah ya ikuti garis ungu itu garis bantu ungu kemudian ini kita ganti jadi font berkser swest nanti saya masukin juga di deskripsi untuk jenis font nya warna font nya juga kita ganti warna yang agak emas ya kayak gini jadi mengikuti color palette di satu halaman ini teman-teman nah untuk sub judul nya teman-teman pakai font montaser arabic medium ya ini kemudian kita ganti jadi 1443 hijri ya taruh di tengah sini terus kita ganti juga warnanya warna coklat emas nah kemudian teman-teman udah masukin text nya kita masukin lagi logonya ya di atas sama di bawah nah biasanya itu disini logo ya logo euro logo ini kita kecilin ini saya pakai efek aja ya teman-teman buat memudahkan teman-teman buat informasinya ya jadi di atas ini logo di bawah ini cta ya ini kita masukin seperti ini nah kayak gini teman-teman kemudian kalau udah masuk seperti ini ya udah masukin text udah masukin elemen pemanis kita masukin lagi nih elemen sparkle ya karena kita mau buat video kita cari aja yang bentukannya sticker ya yang berkerak seperti ini teman-teman scroll ke bawah nah ini ada yang bentuk kembang api kita taruh disini kemudian nanti ada rekomendasi ajaib ya ini buat bantu teman-teman mencari elemen-elemen yang similiar kita pilih aja yang ini kita taruh disini nah kayak gini teman-teman jadi ada efek jadi ada efek-efek sparkling ya ada kayak bintang bersinar sama kembang apinya disini nah nanti setelah itu untuk step terakhir teman-teman tinggal tambahkan animasi per elemennya nah ini teman-teman bisa drag ya bagian atas ini teman-teman drag pilih animasi pilih grid ya ini grid nah untuk yang di bawahnya ini kita kasih animasi rise ya rise nah nanti dia munculnya dari bawah ke atas seperti ini kemudian untuk textnya ya ini kedua textnya ini kita textnya kita pakai animasi mesin ketik ya mesin ketik seperti ini nah jadinya seperti ini teman-teman nah kemudian teman-teman terakhir tinggal masukin audionya biar lebih menarik ya kita pakai yang misalnya kita ambil aja di kanva the mosque kita ambil yang disini nah nanti hasilnya seperti ini teman-teman nah nanti previewnya hasilnya seperti ini gimana teman-teman menarik kan jadi di kanva itu kita bisa buat video ucapan menggunakan animasi-animasi di kanva biar video kita lebih menarik teman-teman bisa juga pakai untuk di story untuk bisnis teman-teman untuk ucapan ramadhan seperti ini atau event-event di kantor itu teman-teman bisa gunain gimana sangat mudah kan teman-teman oke sekian tutorial dari saya saya harap kalian menyukai tutorial ini kalau kalian ingin lebih tahu banyak tentang saya dan kanva silahkan add instagram saya add radina reduan dan subscribe channel youtube saya radina reduan dan kalian juga bisa dapatkan free kanva pro trial gratis selama 45 hari link deskripsi ada di bawah oke see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh